Nah ini dia guys ya, uis parah Mengerikan sekali bukan Matanya satu guys ya Ekornya sepuluh, apakah gulungannya Dimakan gendruo guys, atau gulungan Kucu-kucu-kucu-kucunya udah pensiun Temen-temen ya, emang guys ya Sumbuh terlalu Oke lah, bisa kita coba saja, langsung jebretin aja Woh, gila guys Punya kekuatan pasir Kayaknya kita diberikan yang namanya Kekuatan pasir guys ya, ntar sahabat kita coba dulu Di agak jauhan city, nanti malah kita Merusak base kita guys ya Langsungnya kita coba disini, klik kanan Keluar yang namanya pasir guys, bayangkan Pasir gratis coy Astaga guys Ini mah sangat berguna sekali ya Tuh liat guys Liat guys Parah men, gue baru tau ya Ternyata si kekuatan gaya tuh bisa ngedrop Yang namanya pasir temen-temen Astaga parah men Kita bakar-bakar aja disini karena ini berbahaya banget Buat kehidupan base gue Ini kenapa sih kamu ya Kamu kambing berotot Kamu berani-berani sama kekuatan gara Mode chakra gara nih bos Gak ada di animenya Cuman ada di supipal gue Nah meninggal aja kamu kambing berotot Aku tidak butuh barang-barangmu sekarang Oke sekarang kita bakal update lagi Si mode si gara-nya ini Menjadi mode selanjutnya temen-temen Let's go Kita beritin aja disini Nah sudah bisa kawan Yeay Kita Apakah kita dapat kekuatan pasir lagi Kita coba saja Oh my god Gue kangen banget sama mode-mode Kayak gini guys Asli gue gak bohong guys ya Astaga Astaga keren banget guys Ekornya goyang-goyang gitu Kayak lebah gitu ya Kurang berapa lagi tuh Kita kurang update tuh Kagak tau lah ya Pokoknya kita bakal update-update saja Update lagi aja disini guys Kita update yang versi Saiken temen-temen Oke walaupun chakra kita terbatas Tapi kita tetap semangat untuk meng-update-nya guys ya Nah seperti ini mode Saiken Gue yakin kalian udah banyak yang liat guys ya Terutama yang para fans-fans mafia keju Ada gak sih guys fans mafia keju Aku kan youtuber kecil Cuma 50 ribu subscriber guys Masa sih ada fans-nya kagak ada lah guys ya 83 kita bisa dapatkan chakra merah Astaga Lens langsung kita jebetin aja kali ya Waduh Waduh Ini kayaknya kok gampang banget gini ya Buat update ke mode Jubi nanti guys ya Astaga mode Saiken ini guys Udah gak ngebak lagi ya Setahu gue guys ya Kemarin tuh mode Saiken tuh ngebak gitu loh men Sekarang udah agak ngebak gitu ya Woy Rejikanakso Emang gak kemana seperti apa yang gue bilang guys ya Rajin sholat Rajin beribadah Rajin berdoa Rejikanakso Gak kemana Langsung kita update-update lagi yang versi Son Goku Ini mah Udah gue bikinin konten kemarin ya Langsung aja kali ya Kalau Son Goku kita bakal Langsung liat ke mode chakra nya guys Nah seperti ini temen-temen Langsung jebetin aja Nah Keren gak guys ya Yoi pasti keren dong Masa gak keren guys Kalau gak keren mah pusing kepala gue ya Udah oke Dapet 4 Kurang 4 lagi temen-temen Sabar sabar Chakra kita masih banyak kok Jadi santuy Nah kemudian kita bakal update si Isobu Ini mode chakra Isobu yang biasa gimana Ini gue lupa guys Woy Parah men keren banget guys ya Langsung kita update ke mode Chakra nya yang fase kedua guys ya Oh my god Nah ini dia guys Ada gerugi-geruginya gitu loh men Bayangkan Ini kalau mode si Isobu ini Gue suka yang mode barion guys ya Desainnya Karena keren banget gitu men Setengah manusia setengah apa gitu loh guys Kalau ini mah juga keren banget sih Gak ada duanya pokoknya woy Kayak kamu gak ada duanya woy Random-random ngomongnya guys guys Nah kemudian gue bakal update si modenya Si Kokuo The Sangi guys ya Langsung update 1 kali Upgrade 2 kali disini Lalu update ke 3 kali guys ya Nah ini dia guys ya Si Kokuo nih guys ya Tongsamcom Tombaknya guys gila Woy tombak zilong ya Woy gila 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 Parah men Keren banget woy Kayak suci-suci gimana gitu woy Asal berdoa woy Beribadah Kurang berapa nih? Kurang 3 lagi guys ya Parah men Dikit lagi nih men Nanti guys udah malem nih guys Kita bakal coba tidur dulu saja Karena sudah malem temen-temen ya Selamat pagi dunia Woy Dih 2-3 kata berkuda Bangun tidur Pagi ku ceria Woy Pantun dulu masku Oke lah kita langsung aja mencari yang namanya Biju yang belum kita dapatkan Ada 2 yang belum kita dapatkan Kalau si Kurama kan udah nih Dapat nih kurang 2 lagi guys ya Langsung aja mencari yang namanya Gulungan yang ada di luar sana temen-temen Kita kemana ya Ke sana aja kali ya Oke disini ada 3 biju Cuman kita udah dapat semuanya guys ya Cuman yang gak apa-apa Kita langsung aja dapetin juga Karena kita juga butuh yang namanya Cakra merahnya temen-temen Let's go Oke kita berhasil Ngebunuh yang namanya Come temen-temen Oke kita juga berhasil Untuk menenggelamkan Si siapa namanya Si Sukaku ke Ini neraka guys ya Ke surga Ke surga Neraka Kayak kasar banget gitu ya Oke langsung kita bakar saja Dapet cakra banyak banget nih Wih 24 sama 18 guys Mantep jiwa bosku Kemudian si Sobu juga tidak kalah guys ya Harus kita basmi Di dunia ini guys ya Karena Kita harus mendapatkan kekuatan yang paling OP di dunia ini gitu loh Ya kan Yoi Oh yes 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 Aku dapet guys Ada gulungan disini temen-temen Let's go Wih Akhirnya guys Gulungan ada juga nih bos Kita langsung aja Geplakin dia Dan kita bakal mendapatkan Apa yang belum kita dapet guys Suka aku gue udah dapet Wih apa sih Nimbak-nimbak kamu ya Lalu siapa lagi nih Isobu kita juga udah dapet guys Sabar Kita bakal dapetin Apa yang belum kita dapet temen-temen Oke matata Eh matatabi belum ya Belum guys Matatabi belum ya Oke lah langsung aja Kita geplak si matatabi guys ya Let's go Sini kamu Aku butuh cakramu mata-mata Mata-mata kan Matatabi Untuk mendapatkan mode trailer Dari kekuatan Mode Biju guys Siap Parah men Wuh Sangat singkat sekali guys Untuk menganggalkan si matatabi ya Easy banget gitu loh ya Kan Pusing pala gue guys Sampai gue lapar Kagak sadar ini cuy Gue butuh namanya crafting table Karena gue males buat pulang guys ya Sabar Gue bakal nunut Nge-crafting-crafting Disini ada crafting table Biasanya ada sih Kagak ada guys ya Berarti aku bakal meminta Satu kayu dari pohon Kehidupan disini temen-temen Langsung aja kita crafting disini Ya kan Crafting table bos Oke Langsung aja abri guys Mode Si siapa namanya Si matatabi Langsung guys ya Ke ini guys Mode jakra langsung ya Mantap jiwa bosku Sabar 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 Nah ini dia guys Kita coba dulu guys ya Langsung kita Jobratin Jobrat Wee Keren banget gak sih guys Keren banget dong Pusing pala bapak gue nih guys ya Terlalu keren ini Ataknya 5 coy Wee Gila Senjatanya agak beda sama senjata yang lain guys ya Ini senjatanya kayak Kayak siapa ya Karina Karina Malah mobil legend ya kan Tapi ya keren banget sih Wih Parah 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 Kurang satu lagi chakra yang belum kita dapatkan Si bijunya ya Dari mana tuh Lembaran chakra guys Oh ini dia lembaran chakra nya Kita langsung aja spawn disini Jebret Siapa nih Kokuo Kita udah punya kan Kokuo Udah guys Apa sih kamu sih Ini ada saiken Kita juga sudah punya Terus Kita langsung aja Kita yang belum punya siapa Cume juga udah punya Gyuki Gyuki belum punya guys Gyuki guys Oh iya iya Bener bentar Kurang Gyuki ya Oh kurang satu Bentar guys Langsung saja kita bakal jebretin aja Sini kamu Gyuki Aku membutuhkan chakra Gyuki Wahai manis Manis Pus 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 Kok malah jadi kucing gitu loh men Ker 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 Oke Gyuky nya sudah musnah guys Dan juga ini villager nya ganggu banget ya Yang dua lain sisanya Kita bakal spawn juga guys Oh ada kurama coy Nah ini Gyuki kita dapatkan Temen-temen langsung aja Mana tadi crafting table Eh tapi enakan dirumah aja ya Craftingnya guys Biar seru gitu Rumahku adalah istanaku Gitu loh ya kan Mana cari rumah Nih bentar lagi kita bakal mendapatkan Yang namanya si chakra Si jubi guys Sabar sabar Gue juga penasaran ya Si jubi ini apakah kuat Apakah kita mampu melawan jubi Dengan mode karmanya si kode Ya kan Ini mode terkuat milik kita guys ya Semoga si kuat Nah Yah Kalau gak kuat ntar Episodenya gagal guys ya Gue gak mau gagal sih Harus tetap berusaha guys ya Mencapai tujuan yang ada Langsung kita bakal upgrade Yang namanya si mode chakra nya Si Gyuki Kita liat saja kali ya Biar rada-rada seru gitu loh men Nah kita langsung aja Klik kanan disini Wow Bajunya menghalangi Pemandangan guys Oke Seperti itu guys ya Si mode Gyuki Mengerikan sekali Temen-temen ya Langsung kita bakal upgrade Sekali lagi guys ya Mode chakra Mode chakra Chakra mirah kita udah punya Banyak banget Nah ini dalam mode chakra nya Si Gyuki Apakah masih ngebug guys Perasaan di episode kemarin Itu ngebug temen-temen ya Nah seperti ini Kira-kira Warna pink-pink gimana gitu loh men Langsung aja kita bakal upgrade Sekali lagi temen-temen ya Apakah ini masih ngebug Pokoknya di episode gue Mendapatkan chakra mode Baryon Si Gyuki itu ngebug temen-temen ya Oh Tidak ngebug guys Lancar jiwa Jiwi ulala Parah 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 Ini keren banget sih Udah kan Udah sembilan kan Maksudnya delapan kan Kurang kuraman doang nih guys Keren banget sih Oke kita tata dulu saja Nah kurang kurama ini coy Semoga cukup sih Semoga bisa sih Oke wahai kurama Gimana cara upgrade nya nih Mode chakra nya kurama Waduh Kita butuh tiga ini Temen-temen Mantu the chakra Aduh gue cuman punya satu lagi ya kan Bentar guys Barangkali gue punya Andi disini satu Gue punya Yes 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 Satu lagi disini Apakah ada Nggak ada guys Sabar sabar Nggak ada guys Oh di bawah Di bawah Di bawah Di bawah sana Tempat untuk menjalankan request Temen-temen Kita ambil saja langsung ya Oke Kita bakal ke bawah sono Udah gue pajang di bawah sono Gak sih Wih Rezeki enak sole gitu loh Ya kan Kagak usah nyari-nyari Si chakra ini lagi temen-temen Udah ada gitu loh ya kan Kita langsung aja Nah ini baru battle Langsung kita naik saja Dan kita butuhkan yang namanya Mode senpo nya Naruto Temen-temen Cuman itu doang sih Gampang banget kok Bikinnya kalau nggak salah Si pake chakra yang namanya Chakra natural Warna hijau guys ya Gimana tuh tadi tuh Oke kurang chakra merah Yang seperti itu Bentukannya Kita langsung aja Kreatif di sini Dan bisa nih Langsung Eh lele Senjatanya malah disimpen Oh chakra Chakra natural Kita kurang guys Oh ya kan Kita bisa nge-spon yang namanya Orochimaru ya Sabar guys Kita bakal coba Geplak-geplakin Orochimaru Sekali dulu saja Untuk mendapatkan chakra natural ya Oke Sini kamu Orochimaru Langsung saja Kamu Akhiri hayatmu Karena aku membutuhkan kamu Untuk mendapatkan Mode terkuat di Naruto version Mini crab ini guys ya Itu kan dapet 10 guys Lumayan jiwa bosku Langsung kita Abrete saja Muter-muter Pusing kepala gue Borusan ya Nah ini dia guys ya Apakah sudah bisa Yeah Jebret Dan nomornya Uno Ini dia guys ya Mode chakra kurama guys Mode chakra terkuat Di antara Si biju yang lain Gila gak bos Langsung saja Kita jebretin aja Disini guys Let's go Keren banget ya guys ya Puning-puning Gimana gitu loh ya kan Uwe Aram men Langsung saja guys ya Karena kita sudah memiliki Kesembilan mode Chakra nya si biju Kita bisa Upgrade ke mode Si Jubi Guys ya Mengalahkan si Jubi Nanti kita bakal tidur dulu saja Guys ya Gak sabar gue guys Tenang-tenang Langsung bisa guys ya Kita manual saja Apakah bisa guys ya Kita gabungkan semuanya saja Dengan ancak guys ya Apakah bisa Gak bisa guys Gak bisa guys Harus secara perurutan ya Wos Gila gak bos Ini dia guys ya Yang ditunggu-tunggu guys Langsung saja Kita jebretin Let's go Jebretin Nomor Uno Astaga Guys gue udah record kan Oke udah record guys Gue panik kalau misalnya gak record ini guys ya Langsung saja Kita bakal melawan si Jubi nya Disana guys Kita bakal meminjam yang namanya kekuatan dari karpet terbang Untuk menuju ke sana dengan cepat guys ya Nanti kalau misalnya kita lawan di markas Itu gue takutnya dia bisa meledak-ledak gitu guys ya Mengirikan sekali guys Kalau meledak-ledak ya Langsung saja guys Kita lawan si Jubi nya guys Bayang no Bayang no Oh my god Oh my god Kita pakai baju dulu guys Apakah kita bisa mengalahkan si Jubi Kita lihat saja bos Langsung kita jebretin aja disini Bentar 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 Sama-sama disini Jebret Oke Oh ini guys Ini guys Ini guys Apa nih Apa nih guys Kita gak bisa gerak guys Apa nih guys Wah info car Jubi Apa nih Digeplak ah Apa nih guys Bentar Bentar Ini apa coy Guys maksudnya gimana guys Di klik kanan Oh Oh klik kanan guys Waaaa Jubi nya keluar Bayang no Bayang no Langsung kita geplaking Oh let's go boy Wah sakit banget What Sakit banget guys Astaga Astaga guys Bentar guys Sabar guys Ini Ini rada ngebug Situ ya Game nya guys Oh my god Dua kali Geplak doang Mati kita coy Astaga Astaga Pusing Pala gue Sungguh terlalu 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 kuat coy Terus kita lawannya Pakai mode apa Gitu lho men Oh guys Kita sudah kembali lagi disini Dan barang kita Berserakan gitu Untung gak meledak Ledak gitu ya Kalau misal dia meledak Ledak Uh Sungguh terlalu Memang pusing Pala gue Kalau misal mereka meledak Kita dapatkan Kekuatan-kekuatan kita dulu Sabar-sabar Untung si Si jubi nya gak auto nyerang Itu ya Ini kekuatan kita Ada yang hilang gak ya Semoga gak ada yang hilang sih Terus kita lawannya Pakai mode apa guys Ntar guys Gue bakal pulang dulu saja Untuk mengambil Yang namanya Kekuatan Hashirama Senju Yang kekuatan Regenerasinya tuh Paling besar Di antara Kekuatan yang lain Oke sabar-sabar-sabar Kekuatan Hashirama Adalah kekuatan terkuat Yang kita miliki teman-teman Nah ini dia guys ya Langsung aja kita ambil saja Gak bisa diambil Oke gak bisa diambil guys Ui men gak bisa diambil men Oke bisa bos Harus dihancurkan dulu ya Nah ini kita bakal Menggunakan kekuatan ini guys ya Oke tag nya berapa 7 sih Lumayan sih guys ya Oke gak apa-apa Yang penting kekuatan Regenerasinya tuh Paling OP teman-teman Oke sabar-sabar-sabar Apakah kita bisa Memenangkan pertandingan Dengan kekuatan si Hashirama ini Harusnya sih bisa guys ya Harusnya Karena Hashirama Senju tuh Juga kuat juga loh men Langsung aja kali ya Kita jebretin disini Ya kan Kita coba saja guys ya Jebret Berapa dia gak nyerang Oke Tuh kan langsung Meregenerasi gitu men Gue bilang juga apa guys Tapi sungguh sakit juga ya Tag nya 50 berkurang Teman-teman Astaga Pantesan tadi Cuman beberapa kali Geplak mati ya Oke sabar-sabar-sabar Dia jubi Tidak apa-apa dengan Hashirama Karena kekuatan Regenerasi yang sangat-sangat OP sekali guys Sini kamu ya Us tangannya gerak-gerak gitu guys Kakinya guys Itu tangan atau kaki ya Us mengirikan sekali pokoknya guys ya Disini dong Jangan naik-naik gitu Sampai disini Rada lama guys ya Lama banget asli Dan namanya juga Mode boss terakhir gitu loh ya kan Oke sebentar lagi guys Let's go Let's go Satu Dua Yes Kita berhasil mengalangkan Yang namanya Jubi guys ya Dan mendapatkan kekuatan Jubi Kita lapar coy temen-temen Coy temen-temen kan Sampe Nombelit 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 Ya kan Saya lagi ya kan Astaga 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 Panik gue Panik gue Dapet banyak banget dong Mode Jubinya banyak banget dong Kita coba saja kali guys ya Apakah modenya kuat banget guys ya Kita coba saja coy Kita langsung aja Kita buang saja ini guys ya Lalu kita bakal jebretin aja disini Jebret Oh my god Astaga guys Dapet senjatanya juga loh Ya ampun guys Ini Jinchuriki guys Kita jadi Jinchuriki Jubi coy Seperti siapa namanya Oh B2 guys ya Oh B2 Attacknya berapa nih guys Attacknya Oh ya ampun 8 doang guys Masih kuatan kede temen-temen Tapi gak apa-apa sih guys ya Ini mah keren banget coy Wuh Bisa membakar nih Ya di klik kanan gak bisa guys Tapi ini gue yakin kuat banget sih Disini kamu Wuh tuh kan Lalu tuh uzumaki aja Kita geplakin Sekarat dia guys ya Aduh Bepusing pala gue ya Aduh Lutingin aja nih ya Aku lutingin gak ya Gila gak bos Tepuk tangan guys ya Karena Kita sudah berhasil Untuk mendapatkan Modenya si Jubinya Guys ya Astaga Apakah kita bisa update lagi Tentu saja bisa temen-temen ya Oleh kernyuk kalian pastikan Untuk klik tombol subscribe-nya temen-temen ya Nah kita lanjutkan di next episode Tekan tombol like-nya juga So thanks for watching And see you again In the next video See you next time Peace Bye 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 bye